Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan tidak bisa lagi diselamatkan untuk pulang. Karena Brands harus dipaksa ke base. Karena sudah terpot 8.000. Pertama, round belum level 15. Dan yang kedua, Newt tidak punya power. Newt tidak punya power untuk bisa melakukan deliver damage. Sekali ini bisa aku bilang, Newt ketangkep sedikit aja kalau kritik punya defense judgment. Ini dia bakal ditelan bulat-bulat, dia bakal dilenyapkan dan harusnya mereka lepaskan Lord ini. Tapi mereka lepaskan Lord ini dan mereka harus selesaikan Lord ini sebelum masuk ke base. Dan melihat ada dua pemain dari King Esports yang sudah berada di dalam radar Pitlot. Ini sepertinya mereka mencoba untuk do or die. The best thing yang bisa mereka lakukan adalah gambling. Gambling yang akan kayak apa yang mereka lakukan di pecah semenuju ke arah seorang Funstone. Dan kritik langsung dan blessing duit from Newt. Dampaknya tidak berhasil mendapatkan impact apapun. Bahkan dibalik itu semua Brands yang mencoba untuk mengusir pada pasukan dari King Esports. Dua pun kill hilang menuju ke arah Shogun menjadi poin. Selanjutnya dan meresut Sujin melepaskan Lord yang mereka miliki. Oh oh tapi Brands melihat pergerakan dari seorang Shogun kali ini Funstone menahan di gara depannya. Tapi ternyata Sujin bakal 1v1 situation dengan Ron. Dan Brands berusaha untuk memberikan sedikit bantuan. Dengan basic attack yang dimiliki oleh seorang Brands. Oh Shogun masih mencoba untuk memberikan sedikit damage ke arah seorang Funstone. Mencoba untuk mendapatkan peruntungan. Tapi sepertinya Ron mengambil resiko yang terlalu banyak. Funstone masih memiliki immortality. Dan bahkan Fluffy akan menahan. Dan bisa menangiskan Sujin. Ron memang hilang begitu saja. Namun Shogun bersama dengan GTZ mencoba untuk kembalikan keadaannya. Masih punya knockout strike. Sujin berhasil untuk mendapatkan satu Lord. Jadi kali ini Lord mulai masuk ke area base dari Kings Esports. Astraliko mulai dibuka begitu saja. Namun Kings masih bisa untuk melakukan CC defense-nya mereka. Dan Nivos Legends masih bisa ditahan. Namun Super Minion sudah mulai berjalan di area atas. Shogun bakal coba fokus ke melakukan Street Push dan Funstone. Di mana dia akan ditarik dengan satu. Tuh buah defense-nya namun Ron akan menjadi pertukaran. Di mana Ron hilang di tangan sana Sujin. Ege-TZ udah gak punya defense-nya. Dan bakal coba di clear cepat oleh seorang Nude dengan satu buah blessing duetnya. Funstone masuk lagi dan lagi dengan satu buah Titan Rage. Dan belum tumpal di tangan serang bronze. Immortality pecah dari seorang Ege-TZ. Tapi kali ini Nude-nya hilang. Bersama dengan Shogun dan Wipeout untuk EVOS Legends. Membuat Kings Ismore tentunya tidak bisa menahan langkah dari pemain-main EVOS Legends. Untuk bisa masuk ke bapak minipun. Ini pecana EVOS Legends. Take the country. Membuktikan kalau dia bukan kucing. Sang macan menunjukkan tarinya dan bahkan mengamrar. Membuat Kings dengan logo kucingnya benar-benar menjadi kucing. Dan ini dia EVOS Legends. Take the country and victory. Presented by BCA. Jatuh kepada EVOS Legends. Terima kasih.